Sekarang sudah mayoritas menjadi 51 persen. Artinya, prepot itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Prepot misalnya, ini nickel, tembaga sekarang prepot. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9 persen. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51 persen. Artinya prepot itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya, ada bayangan di sini prepot itu, Amerika sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen lagi. Dan pendapatan prepot sekarang ini 70 persen itu masuk ke negara, 70 persen. Begitu kita naik lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang, yang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, enggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa, dihina, dipitnah, dicacimaki, diejek, saya terus saja. Kalau saya yakin ini benar, saya akan terus. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ya!